Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa, diam itu adalah emas Jangan terlalu banyak ngomong, jangan terlalu cerewet Rasulullah mewanti-wanti kita Pada siapa yang percaya kepada Allah dan hari kiamatnya atau hari akhiratnya Hendaklah mengatakan yang benar atau lebih baik diam Puasa bicara itu sangat mahal Maka itu nazarnya para nabi Saya bernasar untuk tidak bercakap selama tiga hari Lebih gampang kita itu disuruh berhenti bicara Daripada disuruh berbicara Ya jadi artinya apa? Karena kalau kita tidak mau berhenti bicara itu memang kebiasaan Tapi kalau orang itu sudah mulai diam Maka itu orang arif Mari kita mendiamkan apapun yang kita ingin Yang kita ketahui Orang yang seperti ember bocor Apapun mau dibocorkan kepada publik Apapun yang akan diweakan kepada teman-temannya Itu sesungguhnya adalah suatu kebiasaan yang buruk Belajarlah merahasiakan rahasianya orang Pendamlah Tidak semua apa yang ada di unik-unik itu harus dibongkar keluar Orang yang arif ialah orang yang banyak dia Cukup aku yang tahu dan tidak perlu orang lain tahu Apalagi itu aibnya orang lain Menebarkan aib orang lain Itu nanti juga akan ditebarkan aibnya oleh Allah SWT melalui cara yang lain Barang siapa yang mampu merahasiakan Rahasia pribadinya orang lain Allah pun juga akan merawat memelihara Agar rahasianya tidak dibongkar oleh orang lain Maka itu mari para pemirsa Merawat mulut kita sendiri Jangan terlalu banyak bicara Maka itu bulan puasa Ramadan ini Mari kita menjadikan puasa ini Pelajaran untuk dia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih